H.O.O. Kengkun Lun Jilid 5. Eh, sahabat, tempat apakah ini? Tanya si H.O.O.O. sambil tahan kudanya. Ia lihat tempat itu tidak menyenangkan ia. Kemana kita pergi? Gou Kim Piyo berpaling dan tertawa. Lihat di sana sahuknya sambil tangannya menunjuk. Di sana ada rumah kita. Di sana ada sahabat-sahabat kita, lebih daripada 20 orang. Si H.O.O.O. bercuriga juga, akan tetapi ia sudah sampai di situ, maka ia ambil putusan mengikuti terus. Maka kembali ia beri kudanya jalan, terus menuju ke barat. Sesampainya di kaki bukit, di situ Kim Piyo cari jalanan untuk mendaki. Sampai di atas bukit mereka masih jalan tikung-menikung, melintasi sebuah puncak, lantas mereka menghadapi satu rimba pohon cemara. Di sini mereka lantas dengar satu suara nyaring, seperti berkoaknya seekor garuda. Mari turun dari kuda, sahabat kita sudah datang kata Kim Piyo pada saudara ciliknya itu, sambil memasukkan dua jarinya ke dalam mulut dan perdengarkan suara suitan mulut yang nyaring. Si H.O.O.O. heran atas apa yang ia tampak itu. Mereka tidak usah menantikan terlalu lama akan lihat, dan dalam rimba muncul empat orang, yang semuanya menyeka golok, hingga sekarang barulah si H.O.O. insyaf benar yang ia telah diajak ke sarang penyamun. Karena ini, ia tidak lantas loncat turun dari kudanya. Hi, sahabat, kau ajak aku kemana? Tanya ia. Jikalau kau suruh aku jadi penyamun, itulah tidak akan aku berbuat. Eh, saudara kecil, mengapa kau mengucap demikian Kim Piyo mencegah? Apakah kau sudah tak sudikan jiwamu? Hayo turun dari kudamu, aku nanti perkenalkan kita dengan beberapa sahabat. Segala hal lainnya kita nanti bicarakan belakangan. Kau jangan khawatir, kita telah menjadi sahabat, mustahil aku kandung maksud jahat terhadap dirimu. Si H.O.O. berdiam, ia kerutkan sepasang alisnya. Lekas sekali, empat orang itu sudah datang dekat, mereka sambuti kuda. Kim Piyo bicara kepada mereka itu, tapi ucapannya tidak ada yang si H.O.O. mengerti, hingga ia tak tahu orang bicarakan apa. Hanya ia lihat empat orang itu lantas tertawa. Mari, mengajak Kim Piyo, yang bawa saudara ciliknya memasuki rimba cemara itu, terus sampai di sebuah lembah di mana ada berdiri satu kuil dengan delapan pendoponya, sedang tembok merahnya sudah salin warna, tiang benderanya sudah patah. Kuda mereka sudah lantas ditambat pada sebuah pohon. Di muka pintu kelihatan ada berdiri dua orang. Pakainya semua ringkas, tangannya memegang golok. Eh, sahabat, sebenarnya tempat ini tempat apa si H.O.O. tanya pula Hek Pacu. Ia masih saja curiga. Gou Kim Piyo sebaliknya, tetap tertawa saja. Sesudah berdiam dua hari di sini, kau akan ketahui semua ia bilang. Kita ada sahabat-sahabat, kita ada bangsa penjunjung kehormatan, maka percaya, aku tidak nanti perlakukan tak semestinya kepadamu. Tapi si H.O.O. ada mendengkol. Sahabat baik berseru ia. Kau bawa aku ke sarang penyamun. Aku katakan terus terang inilah aku tak dapat lakukan. Gou Kim Piyo berhenti bertindak, ia menoleh. Pada mukanya yang hitam sekarang tertampak rumen tidak senang. Saudara kecil, kau keliru, ia bilang dengan sungguh-sungguh, suaranya tetap. Siang-siang aku sudah. Beritahukan bahwa kita ada orang-orang loklim, bahwa aku suka bersahabat denganmu karena aku lihat kau kecil tetapi bernyali besar dan bersemangat gagah. Aku memang ajak kau kemari untuk turut dalam rombongan kita, supaya kau bisa jadi saudara kita. Kau sudah tidak punya rumah kemana kau bisa pulang. Kau berniat cari Lang Tiong Hiap Ciekie tetapi Lang Tiong Hiap tidak biasanya menerirna murid, sedang juga kau ada asal lain provinsi. Mendengar pengutaraan yang terus terang itu, si OHO jadi berdiri menjubelek. Ia memandang ke depan kepada kedua kuda, kepada kedua pengawal pintu. Ia berpikir dengan cepat, lantas ia manggut. Baik ia berikan jawabannya. Tapi aku tidak sudi yang kau pandang aku sebagai serdadu saja. Kim Piu kelihatan menjadi girang sekali, sampai ia tepuk-tepuk orang punya pundak. Apa kau bilang tanya iya? Bukankah kita bersaudara? Tentu saja kau menjadi si OHO, ketua yang muda. Lantas Hek Pacu tarik orang punya tangan, akan ajak saudara cilik itu masuk ke dalam. Di muka pintu, Kim Piu disambut dengan hormat oleh ketua pengawal, yang panggil ia JIEC. Ia tertawa pada dua orang itu, sambil tunjuk si OHO ia kata. Ini ada kita punya orang baru, Kang Si OCHU. Mulai hari ini, kau mesti dengar segala titahnya si OCHU ini. Kau jangan lihat ia ada satu bocah, ia mempunyai bugai yang lihai. Mereka jalan terus sampai di dalam, si OHO lihat tempat tidak miripnya dengan kuil. Di situ ada banyak koper atau peti, di antaranya ada yang terbuka tutupnya. Rupanya itu ada oleh-oleh penyamunan. Diundakan tangga ada. Berduduk belasan orang, pakaian mereka tidak keruan, tapi mereka sedang berjamu dengan gembira, mereka pun tertawa-tawa. Gou Kim Piu ajar kenal mereka itu pada ketua muda ini, maka si OHO jadi dapat tahu bahwa mereka itu adalah rombongan liaulo atau rakyat berandal. Dan situ Kim Piu ajak saudaranya memasuki pendopo di mana paling daulu si OHO lihat para-para senjata di mana kedapatan golok dan pedang, tumbak dan gaotan, yang semua tajam mengkilap. Patung-patung suci tidak terganggu, tetapi ruangan ada kusut sekali, piring mangkok peti arak dan lain-lainnya diletaki berantakan. Di tembok ada tergantung golok dan pedang, meja suci digeser ke pinggiran, di sampingnya ada bangku-bangku butut di atas mana ada duluk beberapa orang, di antaranya satu tosu atau imam hitain dan gemuk yang kumisnya panjang. Kim Piu hampirkan tosu itu untuk perkenalkan di adegan si OHO, yang asal-usulnya dijelaskan semua. Kemudian saudara cilik itu diperkenalkan pada tosu itu, yang ternyala ada Toa Ceocu atau kepala penyamun, namanya Ma In Siu, gelarnya Tie Lo Chou atau Elo Chou Blesi. Satu yang lain ada Sam Ceocu Lau Kie gelar Tiang Pai Wan Si Monyet Lengan Panjang. Dua lagi yang lain ada sahabat-sahabat Liu Tek Sui dan Foa Tai Teng yang baru datang. Semua orang itu ada ramah tamah, lantas saja mereka panggil si OHO Syohia Tie atau saudara kecil. Memang kita kekurangan satu saudara muda, kata Ma In Siu kemudian. Ada beberapa utusan yang masih belum diselesaikan, kebenaran kau datang, di sini kau bisa bantui kita. Apa yang kau kehendaki, lantas dapat tersedia, hanya satu hal kau harus ingat, kita kau meloklim paling hargai kehormatan. Kalau kita ketemu saudagar atau kereta piau yang kita tidak kenal, kita mesti tahan, tetapi asal mereka memberi tanda, kita anggap mereka ada kenalan kita, maka mereka harus diberi lewat tanpa gangguan. Dan kalau ketemu orang perempuan, asal dia bukannya bunga berjiwa, sedikit juga jangan permainkan dia, biarpun di dalam keretanya ada uang atau barang-barang berharga mahal, kita tidak boleh geledah. Jikalau kita lakukan perbuatan kurang ajar, lain-lain sahabat kita pasti akan tertawai kita. Siaw Hao Gembira juga mendengar keterangan itu, keterangan dan prikepantasan. Dengan sikap itu mereka ini ada lebih menang daripada Pau Kunlun maka itu, ia terus turut mereka bersantap dan minum. Juga Ma In Siu semua gembira dapati saudara cilik ini, sikap siapa mirip dengan seorang kengow yang ulung, maka setiap kali mereka memanggil Lau Hiate atau Siaw Hiate. Mereka pun tanyakan banyak hal Pau Kunlun dan persaudaraan leong. Siaw Hao berikan keterangan apa yang ia tahu. Selagi mereka bersantap, ada datang lagi tiga orang, ialah Su Chao Chu Hoi Piao Heng Chong Sipiao Terbang, dan dua Liao Lu. Saudara yang keempat ini melaporkan hal sedang mendatanginya serombongan saudagar dari utara, yang ada bawah cat mentah dan lainnya dalam enam buah kereta, bahwa Piau Sunya ada dua, dan benderanya ada bendera Kunlun Piau Tiam dari Tiang An. Tia Loo Chou Ma In Siu sudah lantas gebrak meja. Orang-orang dari Kunlun Piau Tiam berani lewat. Di sini dia berseru, mereka mesti dibegal kemudian ia. Tanya saudaranya, bagaimana sikapnya kedua Piau Su itu? Apa mereka ada murid-muridnya Pau Kunlun? Sikap mereka ada sempurna, hanya kita belum tahu Si dan namanya, Sahut Heng Chong. Piau Su dari Kunlun Piau Tiam tidak ada yang lembek, kita mesti keluar dengan sedikit banyakan, katang Gou Kim Piu dengan sorannya. Kita keluar semua berseru Ma In Siu. Keng Siau Hiate, kau pun turut kita. Jikalau dua Piau Su itu bisa dibinasakan itu pun ada suatu pembalasan sakit hati untuk ayahmu. Biar bagaimana, Siau Hao Otoh bersangsi. Sekalian muridnya Pau Kunlun ada bangsa telur busuk tetapi diantaranya ada Ciehian dan Ciehong, dua penolongnya. Kalau mereka berdua berada dalam rombongan Piau itu bagaimana ia mesti ambil sikap? Ia pun pikirkan tujuannya. Ia keluar untuk cari guru silat, tapi ia sekarang bantu berandal, apa itu tidak memalukan? Sepak terjangnya sekarang ada bertentangan dengan tujuannya. Sementara itu orang telah repot menyembat senjatanya masing-masing. Ma In Siu, yang sudah loloskan jubahnya, kelihatan dan dan dengan ringkas, ia ambil golok Pok Tu, terus saja ia bertindak keluar. Gou Kim Piu juga turut keluar, tetapi lantas ia masuk pula entah apa yang ia bicarakan di luar itu, ia hampir isyau hao-ho dan kata, saudara kecil, sekarang kita hendak turun gunung buat berusaha. Ini adalah pengalamanmu yang pertama sedari mulai memasuki dunia Kang Ou. Tapi lebih dahulu daripada itu, mari kita bicara dengan Liang Sim kita. Kita mesti berlaku terus terang dan terhormat. Pihak lawan kita sekarang ada orang-orang kunlunpei, dantara mereka barangkali ada orang atau orang-orang yang kau kenal, oleh karena itu kita ingin kau jangan bersikap ragu-ragu atau serong. Siao hao-ho tidak puas dengan pengutaraan tanda dan kecurigaan itu. Jikalau kau tidak percaya aku, tinggallah aku, biar aku jaga rumah saja. Kim Piu berpikir sebentaran, lantas ia manggut. Baiklah, kau boleh tunggu rumah ia bilang. Pekerjaan sekali ini mestinya hebat, kau masih berusia. Terlalu muda, selama pertempuran, bisa jadi kita tidak mempunyai kesempatan untuk perhatikan kau. Lantas saja ia bertindak keluar pula dengan tak tunggu jawaban lagi. Dari luar terdengar nyata suara berisik, dan tindakan kaki kuda juga, menandakan orang semua mulai turun gunung, maka di lain saat, Siao hao-ho terbenam dalam kesunyian. Ia tidak mau berdiam di dalam, ia bertindak keluar, dari pondopo ia lihat lima serdadu berandah sedang main dadu. Ia jalan terus sampai di pintu pekarangan. Ini adalah ketik aku yang baik. Siao hao-ho lantas peipikir. Mereka telah turun gunung dalam tempo pendek mereka tak akan kembali, sekarang baik aku angkat kaki. Siapa kesudian bercampur baur dengan mereka dengan jadi penyemun? Sayang semua kuda telah mereka bawa pergi. Tidak bisa lain, aku mesti merayap turun. Siao hao-ho balik pula ke dalam, ke ruang dari pendopo di mana barang ada terletak kalang kabutan, Ia ambil uang satu bungkus, ia tidak tahu berapa jumlahnya itu, ia hanya merasakan bungkusan itu berat, terus ia libat itu pada pingganya. Ia pun jemput sebatang golok yang bersarung. Ia tidak menunggu lama akan terus keluar pula. Satu, Liao lo, yang sedang lempar dadu, lihat orang keluar, dia berbangkit. Siao ceo cuh hendak pergi ke mana ia menanya. Aku hendak turun gunung untuk bantu mereka, jawab Siao hao-ho, yang terus turun gunung. Beberapa Liao lo itu mengawasi sambil tertawa, mereka tidak dapat duga berapa tinggi ada kepandainya ketua yang muda itu. Mereka semua mesti ada di depan, pikir Siao hao-ho selagi berjalan turun. Mereka tentu sedang tempur kedua piyao su, kalau aku pun pergi ke depan, aku bakal ketemu mereka. Lebih baik aku ambil jalan belakang. Dan ia putar haluan akan menuju ke belakang. Di sini jalanan ada sempit dan tidak rata, berlegat-legat, dari itu tidak heran, sudah sekian lama ia jalan, ia belum ketemu jalanan yang benar, ia seperti tersesat atau kebelinger. Inilah hebat, pikir ia. Maka ia tancap goloknya di bebokong, ia hampiri pohon untuk berpegangan dan merayap naik, hampir tak merasa, ia sampai di satu puncak, hingga ia tampak rentetan gunung, sedang di sebelah kanan ada sebuah sungai besar. Di sebelah kiri ada jurang, jalan turun tidak ada. Di bawah ia ada jurang dengan selokannya, yang airnya berkericikan. Bagaimana sekarang ia tanya dirinya sendiri? Tidak ada lain jalan, ia merayap turun pula, hingga ia tampak di bawah, di jalanan gunung, ada serombongan orang mendatangi. Ia segera mengenali rombongannya Ma In Siu dan Ngo Kim Piu, yang baru saja berusaha. Ia tidak mau ketemu mereka itu, ia umpatkan diri di belakang sebuah batu besar. Ketika kemudian ia muncul pula, ia lihat rombongan itu sudah lewat jauh. Ia lanjutkan melapai turun. Karena banyak batu tajam dan pohon duri. Ia merasakan banyak kesukaran tidak saja tangannya pada lecet dan berdarah, sebelah sepatunya pun copot dan hilang. Beberapa kali hampir ia terpeleset jatuh ke jurang, hingga selanjutnya ia mesti kertak gigi. Ketika maghrib mulai datang, barulah bocah ini sampal di bawah, di jalanan. Lantas saja ia keluarkan lahan nafas lega. Tapi ia tidak berani diam lama di situ. Terus saja ia lari dengan sebelah kakinya telanjang, hingga ia mesti menderita dari batu-batu gunung, dan tempo akhirnya ia sampai di jalan yang rata, sekeluarnya dan mulut gunung, ia lari semakin keras. Ia ngiprit dengan tidak tahu berapa jauh ia sudah lari. Ketika itu di belakangnya ia dengar suara larinya kuda. Ia menduga orang kejar ia, lantas ia mendekam siap dengan goloknya. Seng maghrib yang remang-remang menolong bocah ini, dia tidak kelihatan. Ia mendekam antara rumput tebal. Kedua penunggang kuda itu terpisah jauh juga satu pada lain. Siaw hao antap penunggang kuda yang pertama lewati ia, ketika yang kedua datang dekat, segera ia loncat bangun, akan bacok orang punya kaki kuda pada pahanya. Sekejap saja, kuda itu ngusruk, hingga penunggangnya bahna kaget, keluarkan jeritan, tubuhnya rubuh terbanting. Siaw hao tidak kenal siapa penunggang kuda itu tapi dia lompat maju, menyerang, beruntun dengan dua bacokan, hingga orang itu, yang tidak keburu bangun, menjerit pula. Sesudah itu, Siaw hao pun membacok pula paha kuda, hingga kuda itu tak dapat bangun berdiri. Penunggang kuda yang di depan dengar suara jeritan orang dan kuda juga, ia secepatnya balik akan tengok kawannya. Sute, kau kenapa dia tanya, apakah kau jatuh dari kudamu? Siaw hao kenalkan itu bukan suaranya kawanan penyamun, secepatnya ia jongkok di samping kuda. Dari situ ia dengar rintihan korbannya. Penunggang kuda itu sudah lantas sampai, ia hunus goloknya, ia loncat turun dari kudanya, menghampiri kawannya atau Sute, adik seperguruan. Sute, kau kenapa tanya ia sambil mendekat. Dalam cuaca seperti itu, si penunggang kuda tidak dapat bedakan musuh atau kawan, ia pun tidak menyangka jelek. Siapa Sute emu berseru Siaw hao Osraya berbangkit dan angkat goloknya untuk menyerang. Orang itu kaget dan mundur, ia menangkis dengan goloknya, hingga ia luput dari serangan menggelap itu. Karena ini, keduanya jadi bertempur. Baru beberapa jurus, Siaw hao Osraya sudah merasakan tidak unggulan, maka ia lompat mundur ke samping kuda yang terluka, yang masih rebah di tanah. Sahabatkah siapa ia tanya? Penunggang kuda itu tidak menjawab, sebaliknya ia memburu akan menyerang pula. Siaw hao Osraya tidak mau melayani ia dan mengitari kuda, hingga mereka saling kejar, sampai tiga atau empat putaran. Penunggang kuda itu jadi sengit ia lompati tubuh kuda. Berandal, kau hendak lari ia membentak. Siaw hao Osraya putar tubuhnya akan lari, ia lari belum jauh, ia dengar tindakan kaki kuda. Ia menyangka orang kejar ia dengan naik kuda, ia menoleh, tapi ia lihat kuda tanpa penunggang, maka ia mengerti, itu adalah kuda musuhnya yang lari sendiri, mungkin disebabkan kaget. Ia lantas dapat pikiran. Sembari lari ia mendekati kuda itu untuk dicegat, lalu dengan gesit ia anjot tubuhnya akan loncat naik ke bebokongnya kuda itu. Di saat itu si pengejar sudah datang dekat geloknya mulai diayun. Siaw hao Oliat ia berada dalam bahaya, ia ayun tangannya ke belakang. Awas Piaw ia berseru. Orang itu kaget, ia lekas mendek untuk berkelit. Ketika ini digunai oleh Siaw hao Oliat buat duduk dengan benar, akan pegang les kuda, yang ia keperak buat dikasih kabur, hingga diain saat ia sudah pisahkan diri jauh-jauh, membuat pengejarnya habis daya akan susul ia terlebih jauh. Seng cuaca pun sudah jadi semakin gelap, tidak peduli bintang ada biayak dan bulan bersisir. Siaw hao Oliat kuda bawa ia kabur, ia tak tahu tujuan, hanya selang kira-kira 20 li baru ia coba tahan kuda rampasannya itu. Ia turun dari kuda untuk melenyapkan lelah, agar napasya tak tersengal-sengal terus. Ia lihat sebuah bungkusan tergantung di pelana, ia raba itu, luarnya lembek, dalamnya keras. Uang, pikirnya, uang ini mesti berjumlah besar. Bagus, sekarang aku beruntung. Ada kuda, ada senjata, ada uang juga. Sekarang aku mesti cari tempat bermalam, besok baru aku pergi cari Lang Tiong Hiap. Lantas uangnya sendiri, goloknya juga, ia cantel di selak kuda, ia naik pula atas kuda itu, akan lanjutkan perjalanannya, mengikuti jalan besar. Ia tidak kabur lagi. Sesudah melalui lebih daripada 30 li, ia sampai di sebuah tempat yang ramai. Itu waktu ada kira-kira jam 2, masih ada rumah yang belum tutup pintu. Demikian seorang, yang menenteng lentera, sudah lantas samperi padanya. Cuan hendak cari rumah penginapan dia tanya. Mari mampir di Tio Ki Tiam, kita ada punya kamar-kamar yang bersih. Baik, aku ingin kamar untuk satu orang. Siyao Hao jawab. Perkara soalnya aku tidak pikir. Ia terus ikut Jongos itu masuk ke pekarangan hotel. Istah berada di sebelah depan, maka Siyao Hao loloskan buntelan dan goloknya, kudanya ia serahkan pada lain Jongos, ia sendiri ikuti pengantarnya masuk ke dalam sebuah kamar. Sesudah gantung lampu ditembok, Jongos itu sediakan alat untuk cuci muka, air teh dan rapikan pembaringan, kemudian ia tanya tetamunya hendak dahar apa. Apapun boleh, asal ada arak hangat, jawab Siao H.O.O. Sedikitnya aku ingin empat cel arak. Jongos itu menyahuti dan lantas undurkan diri. Setelah berada sendirian Siao H.O.O. buka bungkusan yang ia dapatkan di sela, isinya adalah sehelai selimut dan setengah bungkus uang perak serta tiga pucuk surat yang tertutup rapat. Ia tidak mengerti surat, ia tidak ganggu surat-surat itu, yang ia bungkus pula jadi satu dengan uangnya sendiri. Ia gunakan bungkuan itu sebuah bantal kepala. Sesudah ia cuci muka, baru ia rasakan kakinya sakit. Sekarang ia baru ingat sepatunya telah hilang sebelah. Maka ia buka sepatu yang satunya, ia naik ke pembaringan akan duduk numprah. Tidak antara lama Jongos datang dengan barang makanan dan arak, terus saja ia dahar dan minum. Habis bersantap ia tutup pintu kamar dan naik tidur. Ia dapat tidur dengan lekas. Ketika besoknya ia bangun, cahaya matahari sudah tertampak di jendela. Lekas sediakan aku barang makanan, si O-H-O-O minta pada Jongos, yang ia panggil. Sehabisnya bersantap, ia tanya Jongos tempat itu apa namanya, dan jalan ke Long Tiong masih ada berapa jauh. Ini ada dusun Tai Pengtin, jawab Jongos itu, kita masuk dalam daerah distrik Tai Tio. Buat pergi ke Long Tiong orang mesti lintasi sungai Kiai Kang, jalanan darat atau air sama saja, kira-kira 200 li lagi. Aku tidak mau ambil jalan air, pikir si O-H-O, aku tidak bisa berenang, kalau aku ketemu bajak. Aku bisa celaka. Aku ada punya kuda, aku harus ambil jalan darat. Ia terus lonjorkan sebelah kakinya, kasih si Jongos lihat, lalu ia berikan uang. Tolong belikan aku sepasang sepatu, ia perintah. Perintah itu dijalankan dengan cepat, malah bocah ini dapatkan sepatu yang cocok. Setelah dandan-dandan bayar ruang sewa si O-H-O keluar dari hotel. Ia pun beli sebatang cambuk. Dari Tai Pengtin ia menuju ke barat utara. Kira-kira tengah hari ia sampai di pesisir timur dari sungai Kitekeng. Ia cari perahu tambangan untuk seberangi sungai, hingga di lain saat ia sudah sampai di distrik Yekoan, sebuah kota ramai dalam lingkungan jalan Keng Leng Tu. Ia ada mempunyai uang, ia merdeka untuk mampir di rumah makan akan tangsel perut dan tenggak arak. Ia cari toko pakaian, akan beli pakaian baru dari sutera, berikut sepatu dan kopiah malah di toko itu juga ia salin pakaiannya. Sehingga ketika ia lanjutkan perjalanannya lebih jauh, ia telah beroman lain, cakap dan gagah. Ia berpakaian hijau, ikat pinggang ungu, ban betis hijau, kopiah hijau, begitu pun sepatunya. Kudanya berbulu merah. Ia beri kudanya jalan tak cepat dan tak lambat, tujuannya barat utara. Kebetulan pemandangan alam ada idah. Benar-benar merantau ada terlebih mengembirakan, pikir si Yohao, sekarang aku ada mempunyai segala apa, kalau sekarang aku pulang ke tinpa, siapa berani tidak pandang mata padaku? Sayang kepandaian silatku yang aku peroleh dari Ie Tioma Chiehian masih belum berarti, jangankan untuk menuntut balas, untuk hidup di kalangan Kang Ou saja belum cukup. Karena ini, keras keinginannya akan lekas sampai di Lang Tiong, akan cari Chieh Kieh. Jalanan ada ramai, di pinggiran pun ada orang-orang tani yang bekerja di sawah, banyak antaranya yang awasi bocah ini, yang menunggang kuda dan pakaiannya aksi, hingga ada yang menduga-duga dia sebenarnya orang macam apa. Si Yohao sendiri jalankan kudanya sambil bersiul. Sesudah jalan kira-kira 30 li, si Yohao disusul oleh tiga penunggang kuda yang dandanannya ringkas, usianya masih muda. Malah yang satu segera menteriaki, Eh, bocah, kau sebenarnya hendak berbuat apa? Anak ini menoleh, melihat orang punya sikap tidak menghormat. Ia tidak ambil mumet. Ia terus jalankan kudanya sambil bersiul terus. Tiga pemuda di belakang itu larikan kudanya, sampai mereka berada di depannya bocah ini, hingga debu mengepul naik menyamber ke muka. Si Yohao berlaku sabar. Ia lihat orang ada membeka golok di sela, ia percaya mereka itu ada orang-orang kaum Kang O. Rupanya mereka tidak lihat mata padaku, ia pikir. Ia mau singkirkan perseturian, ia sengaja beri kudanya jalan pelahan, hingga ia kena di lombai. Sore itu si Yohao singgah di hotel akan keesokannya melanjutkan perjalanannya pula. Ia jalan jauhnya beberapa puluh li, mendekat di tengah hari, ia menghadapi sebuah kota yang ramai. Baik aku bersantap di sini, pikirnya. Terus ia masuk ke dalam kota, ia cari sebuah rumah makan, kemudian sembelari dahar dan minum arak. Ia tanya pelayan, tempat itu apa namanya dan berapa jauh terpisahnya dari Langtiong. Kota ini ada kota Engsan, dari sini ke Langtiong masih ada seratus li lebih, sahut seng jongus. Kalau kita naik kuda yang larinya keras, sebentar sore kita bisa sampai di sana. Si Yohao girang, ia lantas dahar dengan cepat-cepat. Ia keluar dari kota utara dan menuju terus ke arah utara. Ia ikuti jalan besar, ia larikan kudanya, selang belasan li ia dapati jalanan mulai sempit dan tikungannya pun banyak, kemudian ia lihat di depannya ada sebuah kali besar di mana tak kelihatan kendaraan air. Di jalan hanya ada beberapa orang, tidak ada kuda kereta. Selaka, aku salah jalan pikir bocah ini. Ia putar kudanya akan hampiri seorang tapi. Ia tanya jalanan ke Langtiong. Ini memang ada jalanan ke Langtiong, sahut orang yang ditanya. Cuma kapan kau telah sampai di tepi kali itu, kau mesti menuju ke timur, di sana kau akan dapati tempat penyeberangan. Bagus kata si Yohao, yang putar pula kudanya diberi lari. Ia sudah jalan dua li lebih, ia masih terpisah jauh dari. Tepi kali, ketika ia dengar di belakangnya ada orang memanggil, sahabat, tahan, tahan, tahan. Kita ingin bicara kepadamu. Si Yohao tahan kudanya, ia balik tubuhnya, maka ia lihat tiga penunggang sedang mendatangi. Ia kenali tiga orang itu ialah yang kemarin ia ketemui di tengah jalan. Ia jadi berkhawatir, tapi ia bisa legakan hati ia pikir untuk mengertak. Maka ia putar kudanya, ia sengaja papaki mereka itu. Ia tidak beri kentara perasaan apa juga pada air mukanya, ia bersikap tenang dan tabah. Setelah datang dekat, tiga orang itu tahan kuda mereka. Sahabat, kemudian kata yang satu, yang tubuhnya. Gelmuk, sambil tertawa, kau datang dari mana dan sekarang kau hendak cari rejeki di mana. Si Yohao melengak sebentar, tapi segera ia menyahut, aku datang dari tinpa, aku hendak pergi cari rejeki di Lang Tiong. Kelihatannya tiga orang itu terperanjat. Aku numpang tanya namamu yang besar dan kau muridnya siapa. Tanya pula si gemuk. Si Yohao perlihatkan aksi baik. Aku Kang Si Yohao gelar sem tahu. Hauwiya jawab. Aku tidak pernah punya guru dan kepandaianku adalah ajarannya dewa. Tiga orang itu tertawa, dengan separuh berbisik mereka berbicara dengan menggunakan bahasa rahasia. Si Yohao lihat sikap orang mencurigai, ia pulantas berpikir. Ia anggap mendahului ada paling baik. Hei, sahabat segera ia menegur dengan air muka keren, kau telah tanya aku, sekarang ada giliranku untuk tanya kau bertiga. Tidak usah tanya, kita nanti perkenalkan diri, sahut si gemuk tadi. Aku ada kau tahu cekeng si golok gaotan. Untuk di sucoan utara, kau boleh dengar-dengar namaku, walaupun anak kecil dia tahu si dan namaku. Kita susul kau juga bukan dengan maksud merampas barangmu kita, hanya ingin kau tinggalkan golok dan kudamu. Uangmu kau boleh bawa semua, satu bun juga kita tidak kehendaki. Kami bukannya begal. Kami hanya tak dapat izinkan satu bocah cilik sebagai kau, bertingkah seperti satu hohan saja, di sepanjang jalan kau bawa aksimu. Telur busuk siyao hao memotong, sebelum orang tutup mulut. Keng siyao tanya sedang membuat perjalanannya, apa sangkutannya dengan kau? Hak apa kau punya untuk larang aku bawa-bawa golok dan menunggang kuda? Apakah kau pandang enteng padaku? Jikalau kau ada satu laki-laki, turunlah dari kudamu, mari kita bertempur satu lawan satu. Umpama kau hendak menyerbu bertiga dengan berbareng, aku pun tidak takut, namun perbuatan itu bukan caranya. Setelah itu, siyao hao loncat turun dari kudanya, ia terus cabut goloknya yang tercantel di selah, hingga senjata itu berker depan berkilau, kemudian dengan pasang kuda-kuda, ia angkat golok kerangkulannya, setelah itu, dengan menuding dengan sebelah tangan ke depan, ia tekuk kaki kirinya, ia geser kaki kanannya. Hayo turun ia menantang. Tidak peduli siapa di antara kau bertiga, siapa yang sanggup lawan golok mustikaku ini, aku lantas tak kehendaki lagi semua milikku. Tapi hati-hatilah, jangan kau jadi seperti persaudaraan liong dari cie yang yang berlutut di depanku meminta-minta ampun. Tiga orang itu tercengang, terutama karena sikap pasang kuda-kuda dari siyao hao, sebab di matanya satu ahli silat, sikap itu ada bukti dari bugai yang tinggi. Salah seorang yang jangkung, turun dari kudanya, ia menghampiri sambil memberi hormat. Sudah, sahabat baik berkata ia dengan hormat. Kita ada orang-orang kengong, umpama kata kita tidak dapat ikat persahabatan, kita pun jangan bentruk. Di sini pun bukan tempatnya untuk bertempur. Sahabat, silahkan simpan senjatamu, mari kita cari tempat di mana kita bisa minum arak. Akurkah? Siyao hao o girang yang ia bisa gertak ketiga orang itu, ia semakin beraksi. Dengan bersenyum ia simpan goloknya, kemudian ia menggeleng-geleng kepala. Aku tak punya tempo akan kawani kau, aku mesti segera lanjutkan perjalananku ke Long Tiong katanya dengan aksinya. Nah, sampai ketemu pula lain kali. Ia loncat naik atas kudanya, ia rangkap kedua tangan, terus ia jalankan kudanya, ke utara. Si jangkung itu naik atas kudanya, bersama dua kawannya ia terus menyusul. Saudara Kang, tunggu dulu cek yang si golok gaotan menanggil. Kita masih hendak bicara. Siyao hao o tahan kudanya, ia berpaling. Apa itu tanya ia sambil bersenyum. Silahkan bicara. Sebenarnya saudara Kang hendak pergi ke Long Tiong untuk urusan apa? Cek yang tanya seraya ia rangkap kedua tangannya. Urusan sebenarnya tidak terlalu penting, siyao hao o jawab dengan sabar. Aku ditimpa telah lama dengar nama besar dari Long Tiong Hiap, sekarang aku hendak temui dia. Kalau begitu, kebetulan sekali, kata si gemuk itu. Kami juga sedang menuju ke Long Tiong. Kami kenal Long Tiong Hiap Chie To'aya. Sandara Kang, apakah setuju kita berangkat sama? Siyao hao o mengawasi seraya berpikir, tapi ia bisa ambil putusan cepat. Ia anggap baiklah ia jalan sama-sama mereka, ia memang tidak kenal jalanan, malah umpama di tengah jalan ia dapat gangguan, mereka barangkali bisa membantunya. Pun dengan jalan sama, ia bisa cari tahu halnya Long Tiong Hiap, umpama kata jago sucoan utara itu mirip dengan pau kun lun yang ganas, pasti ia tak sudi menemuinya, ia lebih suka cari lain guru. Maka ia lantas manggut. Baiklah, mari kita pergi ke penyeberangan, akan cari perahu tambangan, katanya. Dan ia jalankan kudanya di depan, ia beri tiga orang itu ikuti dia. Mereka menuju ke utara, mereka bercakap-cakap sepanjang jalan. Maka itu Siyao hao o lantas ketahui, tiga orang itu ada Piao Su dari Hokli, Piao Tiam dari Long Tiong, mereka ada dalam perjalanan pulang dari Hap Chiu di mana mereka telah beri selamat pada guru mereka, Seun Sin Hon Keng Si Malaikat Penyakit, yang rayakan hari ulang tahunnya. Di antara bertiga, Cek Eng adalah To Ako, saudara tua, dari dua yang lain Sutei-nya, adik seperguruan, To Antuyo Sian Tai Si Golok Pendek, dan Hoa Tulu Hiong Si Golok berkembang. Tidak lama mereka sampai di tepi kali, dari situ mereka menuju ke timur, lewat lima atau enam li, mereka sampai, di pelabuhan di mana ada berlabuh sejumlah perahu retan. Si Antai turun dan kudanya, ia berdiri di gili-gili. Lantas dua buah perahu menghampiri, orang-orang di dalam perahu pada menegur sambil tertawa. Nyata Piao Su ini ada dikenal. Berempat mereka pakai dua perahu untuk nyeberang. Si O H O O naik perahu bersama Cek Eng, siapa sekarang panggil ia Keng Hiat E, atau saudara Keng. Kalau kita sampai di Lang Tiong, Hiat E E, baik kau jangan pergi cari Lang Tiong Hiap Cie Kie, kata si Golok Gautan. Dia belum tentu ada di rumahnya. Lain daripada itu, biar dia berkepandaian tinggi, dia tidak kenal persahabatan. Di Provinsi Sucuan ini, dia pegang nama kosong, dia tidak punya sahabat. Maka sesampainya di Lang Tiong nanti, baik kau tinggal sama kita di Piao Tiam. Ciyang Kui kita, Kim Kah Sin Ciaw Tek Chun Si malah ekat Kim Kah, walau namanya tidak sebesar Cie Kie, namun kepandainya tidak kalah, sedang dia ada seorang berhati murah dan gemar bersahabat, terutama ia kagumi anak muda yang gemar silat. Jikalau kau datang pada Ciyang Kui, kita ia te-e, pasti ia akan jadi sangat girang, tentu ia akan minta kau bantu padanya, satu kali kau jadi Piao Su, kaulah yang nanti bertugas di Sucuan Utara, kemana saja kau pergi, di situ mesti ada sahabat-sahabat, mesti ada yang perlukan membantu kau. Siau hao manggut-manggut. Baiklah, katanya, sesampainya kita di Long Tiong, aku mohon kau tolong perkenalkan aku dengan beberapa sahabat untuk aku peroleh nama, sesudah itu barulah aku kunjungi Long Tiong Hiap Cie Kie. Sebenarnya, Hiate, ada urusan apa kau berniat keras cari Cie Kie Cekeng? Tanya. Apa kau ingin coba-coba kepandainya? Aku ingin temui dia, kalau dia terlebih gagah daripada aku, aku hendak angkat dia menjadi guruku, Siau hao jawab. Cekeng tertawa. Untuk jadi muridnya, jangan kau mimpikan pula berkata ia. Seumur hidupnya, Long Tiong Hiap tidak terima murid, kepandainya dia hanya wariskan kepada anak-anaknya, akan tetapi anak-anaknya semua masih kecil, tidak ada yang terlebih tua daripada kau, Hiate. Sementara itu, mereka sudah sampai di seberang, mereka mendarat akan lanjutkan perjalanan ke barat utara, di distrik Gieliong mereka singgah untuk bersantap. Selama di perjalanan, mereka tidak omong banyak. Sekarang Yosiantai yakin di depan. Semakin jauh jalanan semakin sepi, matahari turun semakin rendah di jalanan itu, kuda kereta dan orang semakin sedikit. Angin mulai menderu-deru, kawanan gowak terbang pulang ke sarangnya masing-masing. Mereka jalan terus sampai langit gelap, bintang-bintang dan rembulan muncul, hingga di sekitarnya mereka tak tampak suatu apa. Toh mereka tetap larikan kudanya sampai jauhnya 3 atau 40 li. Siau hao mulai merasa lelah, kedua pahanya terasa sakit, tapi juteru itu di depan mereka lihat cahaya api berkelaklik, maka jalan pula sedikit jauh mereka sampai di sebuah jalan besar atau seterat. Di sini yo siantai lantas tahan kudanya. Kita sudah sampai kata kau tsu cek yang seraya menoleh pada siung hiong cilik. Mari turun dari kuda. Siau hao nampaknya dapat semangat. Sambil menuntun kuda seperti tiga kawannya, ia bertindak mengikuti mereka lalu menuju ke barat, tidak seberapa jauh mereka sampai. Di sebuah rumah yang duduknya di utara jalan besar, yang pekarangannya lebar dan berpagar, pintunya rapat sebelah. Ini di ahok li piau tiam, cek yang perkenalkan. Yo siantai mendahului bertindak masuk, ia panggil dua orang untuk sambuti kuda mereka, tetapi siau hao mau berlaku hati-hati, maka ia loloskan sendiri golok dan pauhoknya. Cek yang berlaku hormat. Ia persilahkan sahabat baru itu masuk ke ruangan kantor di mana ada banyak orang asik berkerumun menh dadu dengan berisik, ada yang tertawa, ada yang menarik nafas, ada juga yang mengutuk seorang diri. Tubuhnya siau hao tidak terlalu kei, tetapi dipadu dengan kebanyakan orang di situ, ia tetap ada paling kecil, tetapi ia beraksi seperti biasa, ia lempar pauh lok ke atas pembaringan, terus ia melihat kelilingan. Orang sedang asik adu peruntungan, datangnya empat orang ini tidak ada yang perhatikan kecuali seorang berusia empat puluh tahun kurang lebih, yang pakai baju hijau, yang hampiri cek yang bersama untuk diajak bicara, hanya apa yang mereka bicarakan, siau hao tidak mengerti. Kemudian barulah cek yang perkenalkan orang itu kepada siau hao, hingga siau hao ketahui orang itu ada piausunama biye culiang. Maka terhadap orang itu siau hao membalas hormat dan bicara sambil bersenyum, lagaknya mirip dengan orang dewasa saja. Biye culiang heran, ia awasi bocah itu, kemudian ia seret cek yang ke pinggiran, untuk diajak bicara bisik-bisik, hingga siau hao mengawasi mereka itu. Pasti orang si biye itu tak pandang aku, ia menduga-duga. Di depan mereka aku mesti hunjukkan sedikit. Kepandaianku. Aku percaya mereka semua tidak seberapa kepandaiannya, cukup aku jalankan beberapa jurus dan pengajarannya iai Tio Ciehian. Yosiantai isikan satu cangkir teh dan ia suguhkan itu pada siau hao. Oh, lau te, minum dahulu katanya sambil tertawa. Tio Ciehian kui sedang pulang, barangkali dia tidak akan datang pula, kecuali besok pagi. Beristirahatlah di sini, kita semua bukannya orang luar. Atau kalau iseng kau boleh turut adu peruntungan, bila kau menang, besok aku minta kau jamuk kami. Siau hao tertawa, tetapi di dalam hati, ia kata, aku telah sampai di Lang Tiong ini, aku mesti angkat nama, jikalau tidak, umpama kata aku berhasil menemui Lang Tiong Hiap dan tidak minta ia terima aku jadi muridnya, belum tentu ia sudi terima aku. Karena ini, kemudian ia berbangkit akan hampiri orang yang sedang main dadu. Dadunya ada tiga biji, dan di tengah-tengah ada sebuah mangkuk besar warna hijau. Bandarnya ada seorang berbaju biru dan berkumis hitam, di depannya ada tumpukan uang di hadapan bandar, ada uangnya mereka yang memasang. Sekian lama siau hao menonton, lihat orang-orang yang menang dan kalah, semua uang ada tang cie dan peak hancur, tidak ada yang gunai perak potongan. Ia jadi tertarik, ia hampiri bungkusannya akan keluarkan uang kira-kira 10 sel. Uang ini ia gabruki di atas meja. Aku turut katanya. Semua orang jadi heran dan mengawasi. Bagus. Ini barulah main kata bandar, yang tidak perdulikan siapa yang main, ia hanya lihat uang. Ia pun. Angkat dadunya, ia anggat tangannya tinggi-tinggi, lantas ia lempar dadunya, hingga biji-biji dadu bergerak terputar-putar. Lalu siau hao memasangnya, apa mau ia kalah, 10 tel itu ludes. Mari satu kali lagi katanya, yang lempar sisa uangnya, kira-kira 40 tel. Semua orang menjadi heran, tetapi bandar, yang dipanggil tancik ya, jadi semakin gembira. Tapi kesudahannya, setelah mereka adu peruntungan terus, ternyata siau hao yang menang, bandar terlentang. Besok kita nanti main pula kata bandar, yang tanya namanya siau hao o. Siau hao o sedang hitung uang, ia tidak menjawab, maka cek eng, yang turut menyaksikan permainan dadu itu, wakilkan ia akan beri keterangan. Mendengar ini, semua orang jadi heran, hingga kembali mereka awasi bocah itu. Siau hao o masih kacung, tetapi ia beroman cakap dan gagah, dan danannya sempurna, ini membangkitkan orang punya penghargaan atas dirinya, apapula ia katanya datang ke Long Tiong untuk menemui Long Tiong Hiap Chie Kie. Dengan segera tidak ada orang yang berani memandang rendah padanya ketika uangnya dihitung, ternyata siau hao menang 360 tel perak, hingga ia pun jadi girang sekali, karena sekarang ia mempunyai harta kira-kira 400 tel. Semua uang ginpio ia simpan di sakunya, dan uang perak ia hendak bungkus, tapi justru itu seorang bermuka kuning, yang tubuhnya jangkung, sudah angkat dan lemparkan bungkusannya yang diletakkan di atas pembaringan sambel mengomel juga, siapa punya bungkusan rombeng ini sembarang ditaruh di atas pembaringanku. Menampak demikian, siau hao o jadi gusar. Itulah bungkusanku, katanya dengan meti melotot. Kenapa kau lemparkan bungkusan itu? Hayo angkat! Orang muka kuning itu maagawasi dengan tajam, tangannya dikepal-kepal. Angkat! Kau mahluk apa? Kau datang kemari untuk berpura-pura jadi tuan uang, jadi hoohan palsu. Hektometer! Kau adalah bangsa campuran cilik dari si kelinci besar. Siau hao o gusar bukan main, ia lempar ruangnya ke atas meja, dengan mengepal tangan ia maju menghampiri. Kau caci siapa? Ia tanya, kepalannya segera menyambar. Orang semua kaget dan mundur, tidak ada yang maju untuk memisahkan. Orang muka kuning itu sudah siap, ia menangkis dengan tanan kiri, tangan kanannya dipakai membalas menyerang. Siau hao o berlaku sangat sebat, dengan tangan kirinya ia tangkis tangan kanan musuh, tangan kanannya sudah ditarik pulang buat dipakai menyerang pula pada muka musuh, hingga si muka kuning itu jadi kaget dan kesakitan. Kurang ajar, kau berani serang aku, anak campuran ia mendamprat. Ia maju menerjang. Siau hao o berkelit ke samping, dari sini sebelah kakinya mendupak orang punya kempulan kiri, lalu tangannya bantu menonjok pada lengan kiri musuh. Kemudian, selagi tubuhnya orang itu miring, ia dupak pula tunggirnya hingga satu kali ini lawan itu rubuh tengkurap sambil perdengarkan jeritan, aduh tapi dia masih tidak mau menyerah. Ia segera merayap bangun untuk lompat menyambar golok di tembok sebelah timur. Melihat demikian, siau hao o loncat kepada bungkusannya, akan keluarkan goloknya sendiri, maka di lain saat keduanya sudah lantas bertempur. Si muka kuning lompat maju terlebih dahulu sambil membabat, dan siau hao o menangkisnya. Melihat bacokannya ditangkis, si muka kuning tarik pulang goloknya, justru itu si bocah desak ia, hingga mau atau tidak ia mesti mundur. Selagi ia mundur, seorang yang berada di dekatnya, terus tarik ia hingga ia terpental ke samping. Orang ini goyang-goyang tangannya kepada siau hao o, dan sembelari tertawa ia kata, Sudah, jangan berkelahi lebih jauh. Aku telah lihat, ilmu golokmu ada ilmu golokun lunpei. Siau hao o pandang orang itu, tubuh siapa gemuk dan mukanya hitam, kunisnya tebal, sedang pakaiannya ada mewah. Karena datangnya orang itu, semua orang lantas mundur, sedang Yuxian Tai dan Biye Chul yang terus ajak si muka kuning pergi ke lain kamar di mana dia itu dibujuki. Tapi Cek Eng terus maju, akan perkenalkan si muka hitam ini pada siau hao o. Ini dia Chiang Kui kita, Kim Kha Sin Chiaw Tek Chun, katanya. Dengan memandang Chiang Kui kita ini, aku harap kau tak bergusar lebih jauh, lau te. Siau hao o lepaskan goloknya, ia memberi hormat pada Chiang Kui atau kuasa Piao Tiam itu. Aku telah dengar lama nama kau yang kesohor katanya. Sikapnya Chiang Tek Chun ada manis budi, ia pun mendekati. Orang begini kecil tetapi bugainya sudah lihai, benar-benar aku belum pernah lihat berkata ia. Lao Tue, apakah bugamu ini kau dapatkan dari Pau Kun Lun dari Tin Pa? Pau Chin Hui ada musuhku, kira bagaimana aku sudi belajar silat padanya siau hao o baliki. Bugaku ini aku pelajarkan sendiri, dari cuma aku punya Ietio Ma Chiehian yang suka kadang-kadang berikan mengunjukkan. Chiao Tek Chun manggut-manggut. Tidak heran katanya. Aku memang dengar, di antara murid-muridnya Pau Kun Lun kecuali persaudaraan Liong dan Ki Chiebeng, pun ada Kak Chiang, Lu Chiehian dan Ma Chiehian serta lainnya lagi yang lihai, Lao Tue, sekalipun kau bukan muridnya Pau Kun Lun tetapi terhitung kaum Kun Lun Pei. Tidak, tidak siau hao o memotong dengan geleng-gelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak sudi mendapat pengaruh dari Kun Lun Pei. Di dalam kalangan Kun Lun Pei itu, kecuali Ma Chiehian dan Lu Chiehian, semua mereka ada musuh-musuhku. Selagi begitu Tan Chiehian yang belum pergi hampiri Chiao Tek Chun. Saudara ini telah menang banyak sekali, katanya. Aku telah bawa 400 cil tapi semuanya telah dimenangkan olehnya. Chiao Tek Chun tertawa. Kau memang harus kalah katanya. Kemarin baru kau menang beberapa puluh cil, kau sudah angkat kaki. Meski begitu, cuan rumah ini perkenalkan siau hao o pada tan chitia ini, yang tan bun hu, kuasa dari perusahaan. Bang Li Tong Tiang Chiong, sedang yang lainnya ada orang dagang setempat dan orang-orangnya atau Piao Su dari Piao Tiam. Sampai di situ, banyak orang yang telah bubaran, tapi Chiao Tek Chun tahan tan buhu untuk diajak bersantap. Orang yang tadi bentrok dengan kau, Lao Tue, adalah keponakanku nama Chiao Weng. Kemudian Chiao Tek Chun terangkan pada tetamu ciliknya itu. Dia pun jadi Piao Su di sini. Kita ada jadi Piao Su di sini. Kita ada kenalan-kenalan baru tetapi kita sudah seperti sahabat-sahabat lama. Lao Tue, Mari kita bersantap. Aku pun minta tan chitia menemani kita. Aku pikir untuk ajak Chiao Weng berjamu bersama. Aku nanti minta dia haturkan maaf padamu agar selanjutnya urusan telah selesai dan beres. Menampak sikap yang ramah tamah itu, siau hao o lalu manggut-manggut. Undanglah dia, ia kata. Tidak usah dia mengaturkan maaf. Anggap saja, tanpa kebentrok kita tak akan kenal satu sama lain. Lao Tue, kau sungguh mulia Tek Chun memuji sambil tertawa. Tek Chun lantas perintah orang panggil Chiao Weng dan suruh keponakan ini haturkan maaf kepada siau hao o. Siapa secepatnya membalas hormat. Sudah, sudah, tidak apa-apa. Tidak lama, barang hidangan sudah mulai disajikan, lantas Chiao Tek Chun minta siau hao o duduk, di kursi kepala, ia dan Tan Bun Hu mengapit di kiri kanan, lalu duduk yang lain-lainnya, Cek Eng, Yo Sian Tai, Lu Hiong dan Chiao Sin, juga dua piaw su lain. Siau hao o bawa sikap toapan, ia tidak berlaku saju ye, ia dahar dan minum dengan terbuka, sambil bercakapan dengan pihak tuan rumah dan tetamunya. Orang semua tahu dia hendak kunjungi Lang Tiong Hiap Chie Kie akan tetapi tidak ada yang tetap, sebenarnya dia niat berguru pada cabang atas dari Lang Tiong itu. Sayang, Lau Tei datang tidak kebetulan, Chiao Tek Chun bilang. Baru selang 10 hari, Lang Tiong Hiap telah berangkat dari sini. Duduknya hal pasti Lau Tei belum ketahui, itu adalah begini, dalam bulan Cap Gueye, di jalan Kiambun San telah terjadi pertempuran. Dua saudara Leong, Chie Teng dan Chie Hie, sudah lukai beberapa hohan sebawahan dari San Lau Chie Mau Cheng Si tikus gunung, bukan begitu saja mereka pun sesumbar, katanya mereka tak lihat meta pada semua orang yang mengerti ilmu silat di seluruh provinsi Sucoan. Ketika omong besar itu sampai di kupingnya Lang Tiong Hiap, dia ini jadi gusar, seorang diri dia susul persaudaraan Leong itu, dia cegat kereta piaunya kedua saudara Leong, hingga kedua pihak jadi bertempur. Lau Tei tentu tahu baik kepandayan dari dua saudara Leong itu di antara murid-muridnya Pau Kun Lun mereka yang paling lihai, dari itu, mereka tentu tidak mau kalah dan Long Tiong Hiap akan tetapi sesudah adu kepandayan, baru mereka insyaf bahwa mereka masih kalah hingga mereka mesti tinggalkan kuda mereka. Chie Kie tidak niat ganggu kereta-kereta piau, ia pun antap kedua saudara itu kabur dengan lari merayap di gunung. Di luar dugaan Chie Kie, sebelum ia pulang dua saudara Leong itu sudah satroni rumahnya. Chie Kie ada punya satu putra, karena adanya anaknya itu, dua saudara itu tidak dapat wujudkan pembalasannya, mereka cuma berhasil melukai dua-tiga pegawai, lantas mereka kabur. Waktu Chie Kie pulang ia diberitahukan tentang serbuan pengecut itu, atas mana ia jadi sangat gusar, maka segera ia menyusul. Chie Kie tak dapat mengudaknya, ia pulang lagi untuk tinggalkan pesanan, setelah itu ia berangkat pula. Sejak itu, Chie Kie belum pernah kembali. Kita semua duga Long Tiong Hiap sudah pergi cari dua saudara Leong di Chie Yang, untuk membuat perhitungan. Xiao Hao mendengarkan dengan perhatian sangat tertarik. Ia pun pikir, pantas dua saudara Leong begitu sibuk, sampai mereka pergi pada gurunya untuk mengumpulkan bala bantuan. Ia hanya tidak tahu kedua pihak itu sudah bertemu dan bertempur atau belum, dan bagaimana kesudahannya. Ia menyesal yang ia tidak mampu saksikan pertempuran itu. Ia cegeluk beberapa cawan. Aku adalah seorang yang gemar bergaul, Xiao Pek Chun menambahkan kemudian, oleh karena kegemaranku ini aku jadi dapat nama kosong, karena dalam hal kepandayan, tidak saja aku tidak nempil dengan Long Tiong Hiap, malah guru-guru silat atau Hiap Kek dan golongan kedua atau ketiga saja di sucoan ini, aku tidak sanggup lawan. Laut E, kau telah datang di sini, kau tidak usah tunggui Chie Kie, dia berada tinggi, dia tidak suka bergaul, lebih baik kau berdiam di sini, nanti aku perkenalkan kau dengan beberapa sahabat, kemudian kau baiklah bantu perusahaanku. Xiao Hao berdiam, hatinya kata, Xiao Pek Chin tidak ketahui kepandaianku, ia minta aku jadi Piawusu, dia tak ketahui bahwa aku sebenarnya dusai mereka. Kalau dibanding dengan Long Tiong Hiap atau Pau Kun Lun sebangsanya, aku masih kalah jauh sekali. Aku pun sudah punya banyak uang, mana aku keselian hidup sebagai Piawusu. Aku mesti belajar silat, sampai pandai betul. Karena ini, kemudian ia geleng kepala. Xiao Pek Chin kui, terima kasih untuk kebaikanmu, ia kata. Aku telah datang kemari, kau tak pandang aku sebagai bocah, budi kau ini tidak akan aku lupakan. Sekarang aku berputusan akan berdiam satu bulan di sini, umpama selama itu Long Tiong Hiap telah kembali, aku nanti temui dia, kalau tidak, terpaksa aku mesti pergi ke lain tempat. Sekarang ini usiaku baru belasan, walaupun aku telah mengerti silat, aku masih belum puas. Aku mesti cari guru yang pandai untuk berlatih pula satu atau dua tahun, sehingga kepandaianku melebih Pau Kun Lun, itu aku baru aku pulang untuk menuntut balas, sesudah membuat pembalasan, aku akan merantau pula, akan bertemu dengan kau sekalian. Chiao Pek Chin unjukkan jempolnya apabila ia dengar perkataan itu. Oh, lau kei yang baik, kau sungguh satu enghiong cilik yang bersemangat besar sekali kata ia dengan kagum. Dalam hal menuntut balas, kau jangan kesusu. Dalam kalangan Kengou di Provinsi Su Chuan ini, tidak ada orang yang tidak benci Pau Kun Lun, maka di belakang hari, siapapun suka bantu kau. Bicara hal cari guru, izinkan aku omong terus terang, jangan kau gusar, meskipun kepandainmu tinggi, dibanding dengan Long Tiong Hiap kau masih kalah jauh, maka umpama kau dapat penghunjukannya, pasti kau akan peroleh kemajuan pesat. Mengenai ini, ada dua hal yang kau perlu perhatikan. Long Tiong Hiap itu tidak saja dia tidak suka bersahabat, muridnya tidak ada satupun. Aku kenal dia sudah 20 tahun, kita tinggal di satu tempat, tetapi setiap kali ia lihat aku, cukup dengan dia angkat kedua tangannya, dan belum pernah sekalipun kita duduk minum arak bersama-sama. Kedua, sekalipun ilmunya ada lihai untuk Provinsi Su Chuan ini, tetapi kalau dia diadu dengan Pau Kun Lun, aku duga mereka berdua sama saja pandainya. Buat belajar silat terlebih jauh, pendapatku cuma Syok Tiong Leong yang cakap untuk jadi guru, kata Yosiantai. Kalau kita dapat satu bagian saja dari 10 kepandainya Syok Tiong Leong, kita sudah boleh menjagoi, di kolong langit ini sukar ada tandingannya. Mendengar itu, bukan main tertariknya Syok Ha'o, sampai ia berbangkit. Syok Tiong Leong itu orang macam apa? tanya ia dengan cepat. Sekarang ini dia tinggal di mana? Ah, dia omong semelarangan saja kata Syok Tiong Leong itu ada Tai Hiap dari Su Chuan selama 20 tahun yang lalu, dia bukan saja lihai ilmu silatnya, dia pun mengerti ilmu Totok. Apakah itu ilmu Totok? Syok Ha'o tanya dengan cepat. Aku sendiri belum pernah lihat itu, jawab Tek Chun. Sambil geleng kepala. Turut apa yang aku dengar, itu ada. Kepandainan rahasia dari Bu Tong Pei, dan orang yang pandai ilmu itu di kolong langit ini sudah sangat jarang. Kabarnya, kalau kita Totok tubuh orang, orang bisa rubuh binasa seketika, atau orang akan jadi gagu. Jago tua Syok Tiong Leong itu dengan Leong Bun Hiap adalah dua jago selatan dan utara dari jaman 20 tahun yang lampau, atau ringkasnya mereka dinamai Jiel Leong, dua naga. Jago tua itu sudah lama umpatkan diri entah di mana, atau mungkin dia sudah menutup mata, karena sehingga kini tidak ada orang yang ketahui tentang dia. Mendengar demikian, si Ong Ha'o jadi tercengang. Apa Leong Bun Hiap masih hidup? Kemudian ia tanya. Tentang dia, pada beberapa tahun yang lalu aku pernah dengar dari satu sahabatku dari Soasai, Sahut Chiao Tek Chun. Katanya Leong Bun Hiap Kye Kun Ie sudah meninggal dunia begitu juga anaknya lelaki, hingga sekarang tinggal janda dan cucunya yang keadaannya harus dikasehani. Kepandainya Leong Bun Hiap ada dari pihak Si Ong Lim Pei dan belakangan di Kang Lam, ia pun peroleh ilmu yang disebut bagian dalam dan butong pei, dari itu kepandainya tak ada terlebih rendah daripada Sok Tiong Long. Tidak demikian, kira bagaimana mereka bisa dinamakan dua naga? Hatinya Si Ong Ha'o tertarik tetapi kesudahannya ia masgul bukan main, karena sudah terang jago-jago tua di Soe Co'an sudah habis, ketinggalan Long Ti Ong Hiap saja, tapi dia ini pun melainkan berimbang dengan Pau Kun Lun. Ia menjadi lesu, hingga ia tidak punya keinginan untuk minum lebih banyak. Melihat orang nampaknya lelah, Si Ong Tek Chun lancas tutup perjamuan, Tan Bun Hu pun pamitan, maka ia terus perintah atur pembaringan untuk tetamu ciliknya itu yang tidur bersama-sama Yosian Tai dalam kamar kuasa. Besoknya pagi, Si Ong Ha'o dapat pelayanan dari satu bujang, yang sediakan air dan lain-lain, maka setelah cuci muka dan dandan, ia bisa terus pergi ke pekarangan di mana ia lihat Si Ong asik berlatih bersama Lu Hiong dan tiga Piau lainnya. Yosian Tai muncul belakangan, ia berdiri di sampingnya bocah ini. Kepandaian mereka itu semua tidak berarti, kata Toh Antus Higolok pendek sambil tertawa, kalau toh mereka bisa jadi Piau Su dan belum pernah gagal, itu disebabkan pergaulan kami yang luas. Si Ong Ha'o tidak kata apa-apa, ia keluar dari Piau Watiam. Si Antai terus ikuti bocah ini. Apakah setuju kita pergi pesiar ke kota tanya dia? Baik, Si Ong Ha'o manggut. Mereka memasuki Teng Mui, pintu kota sebelah timur dengan berjalan kaki. Kota ada ramai, dari itu Si Ong Ha'o sibuk memandang ke kiri dan ke kanan. Sebaliknya Yosian Tai sibuk dengan kondelicin atau muka kelimis. Apakah wakur kita pergi ke luar Lem Mui? Tanya Si Antai ketika mereka sampai di Lem Toa Kei, jalan besar selatan. Ada apa di luar kota Si Ong Ha'o tanya? Luar kota Lem Mui ada terlebih ramai sahut Si Antai. Di sana ada pelabuhan besar, ada hotel, ada toko dan... Eh, Keng Hiate, apakah kau jarang lihat non-ananis? Nah, di sana ada. Yosian Tai lantas hunjukkan tingkahnya yang binal, ia tertawa-tawa. Apa yang dinamakan nona manis? Si Ong Ha'o tanya. Nona manis di sini ada bunga raya, Si Antai. Terangkan. Di tepi sungai ada 30 lebih rumah. Pelesiran, di setiap rumah itu ada 5 atau 6 nona manis, yang cantik seperti lukisan gambar saja. Dahulu di sini ada satu nona manis melebih bidadari, dan disebut Tai Chiang Go. Jangan kau omong lagi pada lain orang perihal bidadari itu, karena dia adalah kepunyaannya Chiang Kui kita. Dan aku kenal satu nona manis yang cukup elok, hanya di waktu begini dia barangkali belum bangun dari tidurnya. Mari kita minum dahulu, sehabis dahar baru kita pergi pada si manis itu. Kalau orang lihat kau begini, muda, cakep dan perlenteh, dan uangmu yang banyak, oh tentu bagaimana manisnya nanti dialayani kau. Tapi main bunga raya bukannya hal yang bagus, pikir si Ong Ha'o'o. Tidak apa, aku toh hanya lihat-lihat, hitung-hitung cari pengalaman. Namanya masuk dalam kalangan Kang'o'o tetapi rumah pelesiran aku belum pernah datangi, apa orang tak akan tertawakan aku? Demikian mereka berjalan sambil mengobrol, sampai mereka keluar dari Lemui, segera mereka tampak airnya sungai Ki Lengkang, yang jauh lebih besar daripada Pasui dan Kiai Kang, di muka air ada banyak perahu serta layarnya masing-masing, jumlahnya sukar dihitung. Di pelabuhan ada sebuah rumah besar serta satu jalanannya yang lebar, tidak panjang tetapi di situ ada banyak toko, hingga keramaiannya melebih kota, padat orang yang mundar mandir. Benar Long Tiong ada satu kota besar kata si Ong Ha'o'o, yang jadi gembira sekali. Long Tiong ada salah satu kota besar dari Sucuan Utara, Sian Tai kata. Ini pun sebabnya kenapa aku sampai di sini dan lantas tak niat pergi kemana-mana lagi. Sudah berapa fama kau datang kemari? Tanya si Ong Ha'o'o. Sian Tai angkat tangan, ia menghitung-hitung. Aku datang ke Sucuan dalam umur 15, kemudian ia jawab, di Hiap Cium aku belajar silap 3 tahun, lantas aku datang ke Long Tiong ini masuk bekerja pada Ho'li Piao Tiam, sekarang aku berusia 22 tahun, maka aku tinggal di sini sudah 3 tahun. Jadinya kan bukan asal provinsi sini si Ong Ha'o'o tanya pula. Bukan, aku asal Ho'olam, Sian Tai jawab. Ayahku sekarang masih tingat di Ho'olam. Selama merantau, ayah telah dapat musuh, karena ia kuatir orang nanti ganggu aku, maka ia kiririn aku kesucuan ini aku diperintah ikuti dan belajar silap kepada Cu'un Sin Hongkeng si malaikat penyakit mabuk. Kepandainya Hongkeng tidak dapat dicelaakan tetapi ia terlalu gemar minum arak, sehingga ia tidak bisa mengajar dengan sungguh-sungguh. Tiga tahun aku belajar, aku tidak peroleh kepandain yang berarti, kalau sekarang aku bisa jadi piausu dan merantau, itu disebabkan aku dapat pengaruhnya nama dari guruku itu. Sudah sekian lama aku merasa, hidup Kera begini tidak ada artinya, aku sudah pikir untuk pulang ke Ho'olam kepada ayahku, di sana keadaan ada terlebih baik daripada di sini, hanya sayang aku masih belum kumpul cukup uang untuk biaya di perjalanan, karena buat pulang ke Ho'olam aku membutuhkan paling sedikit 100 TL lebih. Tentang biaya perjalanan ada perkara kecil, si OHO bilang. Kalau nanti kau niat pulang, kapan saja, boleh beritahu padaku, aku nanti beri pinjam 100 TL. Kau boleh kembalikan uangku itu kelak bila kau udah beruntung. Siantai mengucapkan terima kasih, ia girang buat janji sahabatnya itu. Lantas ia pergi ke Pelabuban, akan memandang ke sungai di mana ia kenal banyak tukang perahu, ia bicara dengan mereka, ia perkenalkan sahabatnya ini, yang ia angkat karena ia kata, ini tuan ada sem tau hao keng siya hoohan dari Han Tiong, ia ada sahabat yang baru dari Chiang Kui kita. Semua orang itu tidak berani pandang enteng pada bocah ini, tubuh siapa ada cukup tinggi dan besar, sedang romannya ada cakap dan gagah, pun pakaiannya merah. Sia hoohan berdiri sekian lama di tepi sungai itu, sampai ia merasakan sesuatu apa. Mari kita cari tempat minum arak, ia kata pada sahabatnya. Mari, sahut Siantai, yang setujui itu. Lantas ia mengajak ke utara di mana, di tepi jalan sebelah barat ada sebuah rumah makan, yang mereknya Sia hoohan tidak kenal. Ketika itu rumah makan itu, yang besar belum banyak tetamunya, karena belum tibanya perahu-perahu saudagar besar serta sekalian piawasunya. Yang ada hanya beberapa orang. Siantai pilih meja dekat jendela, ia pesan arak serta beberapa rupa sayurnya, terus mereka mulai minum dan dahar. Sia hoohan masih merasa tidak puas, ia memandang keluar jendela, mengawasi sungai dan perahu-perahu layarnya sekalian, araknya ia tenggak terlebih banyak pula. Aku orang Shikang, maka sungai besar itu adalah aku kata pemuda ini yang seperti melamun. Memang, Shikang itu berarti, sungai. Yo Siantai angkat cawanya dan tertawa. Sungai ini tidak terhitung besar, lau tei belum pernah lihat tiangkeng. Sia hoohan menggeleng kepala. Belum, ia menyaut. Tiangkeng ada jauh terlebih besar, Siantai terangkan. Dipadu dengan sungai kilengseng anak. Sia hoohan tertawa, cuma sebentaran, segera ia ingat ayahnya yang binasa secara hebat dan kecewa, dan ibunya yang mesti menikah pula, ia lantas jadi sedih sendirinya. Ia pun ingat saudaranya, yang mesti berdiam di rumah si saudagar si Teng dan berduka, ia jadi mendongkol, ia malu. Tapi sebisa-bisa ia cegah melelehnya air matanya. Ia tenggak araknya, ia lantas nyanyi, nyanyikan sebuah lagu ayang di desanya, disambung dengan lagu pegunungan. Siantai yang duduk hadapi bocah ini, bersenyum sendirinya. Ah berseru Sia hoohan seraya ia tepuk meja, ketika ia berhenti nyanyi dengan tiba-tiba, kemudian ia menghela nafas panjang. Kenapa? Lau tei tanya Siantai sambil tertawa. Kau berduka. Aku sebal Sia hoohan jawab. Jangan kau berduka atau mas Gul, Siantai menghibur. Koma itulah percuma. Satu laki-laki mesti bisa legakan hati. Ada wang, pakailah itu, ada arak, minumlah itu. Urusan bagaimana besar juga, kalau sudah tiba saatnya, baru kita hadapi. Kita orang-orang Kang O, tidak mempunyai rumah tangga, tidak mempunyai usaha tetap, tetapi kita ada mempunyai buge, ada tenaga di kedua belah tangan, apakah yang kita harus jerihkan? Soal apakah yang kita tak sanggup membuat beras? Kemudian ia tambahkan, hayo minum, aku nanti antar kau ke sebuah tempat, di sana kita boleh legakan hati kita. Tempat apakah itu, saudara? Tempat si manis seperti tadi aku katakan, Siantai terangkan. Di sana ada si Juwita, bila kau melihatnya, lenyap kedukaanmu itu. Siantai tertawa. Ia isikan kedua cawan. Siau hao manggut. Baiklah, katanya, yang pikirannya tetap tepat. Lantas mereka minum dan dahar, sampai sayurnya habis, hingga keduanya agak sinting. Siau hao bayar ruang makan itu, lantas Siantai mengajak berlalu. Mereka ini ada seperti pasangan, Siantai baru berumur 22 dan Siau hao belum cukup 15. Mereka jalan separuh limbung, sampai mereka memasuki sebuah gang kecil di mana ada satu papan mer di kepala gang. Lihat itu, kata Siantai israya menunjuk. Biah Jin Kang. Siau hao angkat kepalanya, ia cuma kenali hurut yang di tengah. Ia tahu artinya. Biah Jin Kang atau gang si cantik manis, maka ia jadi berpikir, selainnya Bu Ge'e, aku mesti belajar surat. Bagaimana kalau orang kirim surat padaku dan aku tidak mampu baka. Di dalam gang itu, mereka lihat beberapa pintu yang dipentang. Rumah-rumah di situ ada rumah-rumah yang bertembok tanah liat dan berkamar bilik rumput. Siantai jalan di depannya ajak Siau hao masuk ke sebuah rumah. Sekali mereka bertindak masuk, seorang perempuan menyambut sambil tertawa. Oh, Yojia demikian orang perempuan itu, kenapa sudah lama kau tak pernah datang? Tanda petik. Belum Siantai menyahut, atau dari kamar timur muncul satu nyonya muda lantas menunjuk kepadanya, separuh tertawa dan separuh gusar, katanya, ha, aku kira kau telah mampus di luaran. Siantai jengah tetapi ia tertawa. Bagus benar kata-kata Sialmu katanya. Perempuan itu cepat cek kalau orang punya lengan. Mari masuk mengajaknya. Tapi, ia tunjuk Siau hao, siapa dia? Siantai kedipi perempuan itu. Inilah Kang To'aya, kata ia Kang To'aya ada orang Kang O'u kenamaan. Perempuan itu awasi bocah kita dan tertawa dengan manis. Oh, mataku lamur katanya. To'aya maafkan aku. Siau hao liat tidak ada yang bisa mengembirakan hatinya, ia jadi masgul pula. Ini dia si manisnya pikir ia. Sedikitnya dia sudah berusia 30 tahun. Perempuan itu pakai baju sutera merah, yang C di pipinya lebih merah daripada kempolannya kera, matanya sedikit juling, hidungnya rada mengok, dan bibirnya yang merah mirip bibirnya Tsaipet K. Perempuan itu ulur tangannya buat tarik si bocah, tetapi Siau hao pelototkan mata. Siantai segera dorong perempuan itu. Hiya te-e, mari masuk katanya pada Siau hao. Siau hao masuk, ia lihat ruangan ada bersih juga, meja dan kursi dicat merah, di atas meja ada pot bunga, ada kaca muka, sedang pembaringan memakai ampar indah, bantalnya bersulam. Di tembok ada satu huruf hiye, pasangan, seperti kamar pengantem saja. Kalau nanti aku nikah hahlon, tentulah begini macamnya kamar itu, tiba-tiba Siau hao melamun. Siantai dan perempuan itu masuk belakangan, rupanya Piausu itu sudah pesan apa-apa, mereka bersendagurau. Berdua saja, perempuan itu tidak berani sentuh si bocah, hingga Siau hao emers tiduduk sendirian saja, hal mana ia jadi tambah tidak bergembira. Tidak ada artinya di sini, mari kita pulang. Akhirnya ia kata, kenapa ke susu, hiya te-e, kata Siantai, yang berat untuk segera berpisah pula dari si manisnya itu. Apakah tidak baik kita bersantap malam di sini? Tapi bocah itu berbangkit. Terima kasih telah menonton!